Selamat datang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mendukung terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta, Dinas P3AP2DIY memiliki perencanaan strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, serta mewujudkan keluarga yang tangguh untuk menjadi pilar kehidupan masyarakat yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mendiri, dan sejahtera. Kami berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pembentukan Kelompok Ekonomi Produktif, KEP Desa Prima, yang pada tahun 2023 telah dibentuk 5 KEP Desa Prima Baru, dengan total saat ini mencapai 155 kelompok desa prima yang difasilitasi untuk memamerkan produk pada pameran Jogja Prima Fest 2023. Demi mewujudkan keadilan gender, serta implementasi pengarus termaan gender, PUG, melalui perdaan nomor 4 tahun 2023, kami menyediakan sarana-prasarana yang responsif gender di lingkungan kantor, seperti ruang elektasi, ruang bermain anak, dan jalur rem. Perencanaan dan penganggaran responsif gender, PPRG, membawa konsep PUG dengan mengutamakan kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok disabilitas, melalui pembelajaran terhadap penganggaran yang tepat untuk menciptakan dampak positif terhadap kualitas hidup perempuan dan kelompok rentan. Dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di dalam jabatan publik, DP3AP2DIY berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Upaya pengarus tambahan gender di DIY mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui anugerah Parahita Eka Praya dengan predikat utama. Kami terus berjuang untuk memberikan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi yang optimal bagi anak di tingkat DIY melalui perwujudan dunia yang layak anak, dengan ditujukan melalui penghargaan profila tahun 2023 yang diraih DIY untuk yang kedua kalinya. Dalam pengembangan Provinsi Layak Anak Tahun 2023 ini, DP3AP2DIY terus melakukan pembinaan, fasilitasi teknis, pendampingan intensif, dan verifikasi administrasi pada evaluasi KLA. Dalam pengembangan sekolah ramah anak, saat ini sudah ada 130 SMA, 146 SMK, dan 79 SLB yang berproses menjadi Satuan Pendidikan Ramah Anak serta Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak atau LPKRA yang membentuk 8 sekolah atau lembaga yang sudah terstandarisasi KPPPA. Apresiasi juga diberikan untuk sekolah, fasilitas publik, tokoh peduli anak, dan forum anak inspiratif, serta instansi atau lembaga dan perusahaan terbaik. Upaya yang sinergis dilakukan dengan mengadvokasi para stakeholder untuk mengembangkan infrastruktur ramah anak dari segala bidang, yaitu melalui parenting untuk masyarakat, child safeguarding, pendidikan aman bencana, pengasuhan berbasis budaya Jawa, dan peer counselor atau counselor sebaya di sekolah, maupun peningkatan partisipasi anak dengan membentuk forum anak daerah serta partisipasi dari semua pihak melalui suplemen keluarga istimewa di Surat Keberharian Kedaulatan Rakyat, Radio Space, JCC, dan Hari Anak Nasional. Dukungan dari seluruh elemen pentahelik seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, termasuk para arsitek dan kontraktor sangat dibutuhkan dalam membentuk infrastruktur ramah anak serta media masa yang ramah anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan, FPKKDIY tahun 2023, tercatatkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 8%. Maraknya kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur hingga memakan korban menjadi tugas berbagai pihak, baik sekolah maupun pemerintah untuk memberikan pendampingan dan pendidikan yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak remaja saat ini. Hadirnya pusat pembelajaran keluarga, puspaga, baik di provinsi maupun kabupaten kota menjadi salah satu upaya pemerintah DIY dalam merealisasikan pendampingan remaja tersebut. Kami berkomitmen untuk terus menekan angka tersebut melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai elemen. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan FPKK, Satgas PPADY, dan tim GTPP-TPPO, serta terus bekerjasama dengan para stakeholder untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat luas. Saat ini ada 43 perguruan tinggi di DIY yang sudah membentuk Satgas PPKS untuk melakukan kerjasama dalam hal penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi serta peningkatan kapasitas bagi Satgas PPKS. Dari 7.711 sekolah di DIY, sudah terdapat 7.520 sekolah atau 97,52 sekolah yang sudah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengadakan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas layanan. Dalam rangka menurunkan angka pernikahan usia anak dan mempertahankan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan, serta meningkatkan kualitas keluarga, Dinas P3AP2DIY berupaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada batasan usia ini, dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi, kependudukan, dan kesetaraan gender. Berdasarkan data Kanul Kementerian Agama DIY, dispensasi menikah tahun 2023 berjumlah 599 kasus. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 649 kasus. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya preventif pernikahan usia anak, yaitu sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan di 75 titik di Kalurahan SDIY, sosialisasi kesertaan berkabey di kelompok BKS, bina keluarga sejahtera dilaksanakan di 18 titik di Kalurahan SDIY, sosialisasi kesertaan berkabey bersama puspaga dilaksanakan di 15 titik di Kalurahan SDIY. Dalam rangka penurunan angka stunting, kami bekerja sama dengan BPD Aku serta Yayasan Berbagi Peduli menyelenggarakan kegiatan ekspo keluarga istimewa yang dikemas dalam bentuk fun work serta pameran produk UPPK. Beberapa kegiatan perayaan hari besar tahun 2023 dilaksanakan untuk menggandeng partisipasi masyarakat serta beberapa mitra kerja dalam mewujudkan Jogja Istimewa Peduli Perempuan dan Anak. untuk mendukung tugas dinas dalam menekatkan pelayanan kepada masyarakat, DP3AP2DIY memberikan layanan puspaga, TSAGA, Sapa 129, dan RDU yang terintegrasi dalam layanan balai PPA. Tahun 2023, kami mendukung program pamerian BKK dan Anak Keistimewaan dengan menampingi 4 Kalurahan Desa Mandiri Budaya DMB sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui beberapa sektor. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada Desa Prima sebagai salah satu pilar DMB adalah membangun rumah produksi bersama dan showroom untuk menunjang produktivitas kelompok. Ada pun beberapa rumah produksi dan showroom yang sudah dibangun berada di Kalurahan Plaret, Margo Dady, Sidorjo, dan Galur. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra yang telah banyak membantu. Semoga kita masih terus dapat berkolaborasi demi terwujudnya DIY yang ramah perempuan dan layak anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.